Halo guys, seperti biasa ya, setiap tanggal 1 itu jadwalnya aku belanja bulanan Nah, pas aku mau berangkat, cuacanya emang lagi tidak mendukung, hujan deras banget Disini aku lagi markirin mobil dulu, nih ya, nunggu suami aku ngeluarin mobil Ini hujannya bener-bener gede banget, ini aku pake payung dan alhamdulillah ini mobilnya udah keluar juga Ini pas di perjalanan, ini hujannya gede banget tuh, ada petir juga, serem banget Sumpah belanja bulanan kali ini, terus di tengah-tengah perjalanan juga Ini semua lampu-lampu pada mati Ini serem banget kalo misalnya mati lampu di jalanan seperti ini, terus ini juga ya aku kebanjiran gitu ya Di jalan rayanya, dan alhamdulillah nih sekarang udah nyampe ke tokonya Langsung aja nih aku mau ngambil troli, aku ambilnya satu aja dulu ya Nanti kalo misalnya gak cukup, aku ambil lagi Seperti biasa, yang pertama aku beli itu adalah minyak goreng Kali ini aku belinya satu karena stok di rumah masih ada Dan lanjutin lagi, disini aku mau milihin lengkeng Karena lengkeng itu salah satu buah yang paling aku suka banget Ini aku ambil satu kresek dan aku timbang dulu Ya ternyata ini tuh lebih dari 1 kilo Dan harga 1 kilonya itu Rp42.000 Setelah pilih-pilih lengkeng disini aku mau belanja lagi Ini aku lagi penasaran banget sama kimchi Karena sebelumnya aku belum pernah makan kimchi Jadi mau cobain aja Dan aku juga beli sosis candler yang pedas Pokoknya di daerah sini tuh aku beli kayak minuman-minuman yogurt gitu Kayaknya cool, terus ini aku beli apa ya Beli susu kedelai sama minuman-minumannya Pokoknya ambil sesuka hati aku aja sih Terus ini juga aku mau beli coklat ya Karena ini aku gak pernah skip Emang suka banget sama coklat Selanjutnya lagi disini tuh aku jalan-jalan ya Mau beli apa sih ini tuh namanya Sarden Karena suami aku tuh doyan banget sama sarden Beli apa sih Ini beli saus ya Allah Kok susah banget nih ngomong saus juga Beli saus jawara ini enak banget Terus selanjutnya aku jalan-jalan lagi Mau ke daerah per-emian ya Ini ya tuh salah satu makanan pengguncang lambung ya Ini aku beli tuh setiap bulan biasanya 15 PCS gitu Karena yang paling doyan banget sama emi itu adalah suami aku Aku beli itu biasanya kebanyakannya sih mie goreng ya Karena kalau kuah itu kurang suka ya Jadi ini aku pokoknya belinya mie goreng Beli persusu-susuan juga Pokoknya persusu-susuan yang rasanya aneh-aneh gitu Aku beli ya Dan ini susu yang gak pernah aku skip Yaitu ultramil Terus beli juga kopi buat sang suami aku Beli cemilan-cemilan Pokoknya kalau misalnya belanja di toko serba gede Kayak gini tuh aku kebanyakannya cemilan ya guys Karena kalau misalnya kayak kebutuhan telur Kebutuhan kayak terigu gitu Biasanya tuh aku belinya tuh di grosir Di deket rumah aku ya Jadi kalian tuh gak usah ngebully atau komen Katanya apaan sih belanja bulanan Kok kebanyakan cemilan ya Gimana dong ya Aku tuh berdua tuh emang doya nyemil Terus ada kulkas juga Kan kulkas aku gede Dua pintu gitu Masa iya kulkasnya kosong Makanya aku tuh isi banyak dengan cemilan Terus kan ada juga Di tiap seminggu sekali Aku belanja mingguan Nah kebutuhan pokoknya itu Pas belanja mingguan Pokoknya aku tuh belanja sekali tuh Seminggu sekali Kalau buat bahan makanan Kebanyakan di kulkas aku tuh emang cemilan guys Walaupun gitu kan aku juga disini belanja Kebutuhan pokok juga guys Kayak minyak goreng Terus kebutuhan kamar mandi Kan aku belinya disini Gak semua cemilan gitu Ya sekalian cuci mata lah ya Sebulan sekali ke supermarket besar Belanja sekaligus banyak Yang namanya juga ibu-ibu ya Doyan belanja Nah ini aku lagi keliling-keliling lagi nih Ya mau cari minuman buat di kulkas Karena emang aku tuh doyan banget sama minuman Makanya badan aku gembrot Gak apa-apa lah ya Yang penting mah insyaallah lah Sehat ini meminumkan favorit aku Yaitu Icitan yang brown sugar Karena enak banget ini tuh ya Terus aku juga beli per kopi-kopian Karena aku tuh gak bisa skip kopi Tiap hari tuh aku harus ngopi ya Beli teh kotak juga Kalau misalnya ada tamu gitu ya Ada temen-temen aku main ke rumah Aku sungguhin teh kotak Kayak minuman kayak gitu Gak melulu aku minum semua guys Walaupun banyak beli cemilan dan minuman Karena tiap hari tuh kadang ada juga ya Temen aku main ke rumah Atau ada tamu yang mau di make up ke rumah Masa iya gak aku subuhin makanan gitu kan Makanya gak usah dibulu deh Kalau misalnya aku itu kebanyakan belanja cemilan Ya maaf juga ya Kalau misalnya ini kualitas videonya itu Kayak goyang-goyang gitu Karena suami aku tuh nge-videoinnya belum pro ya Terus malu juga sih sebenernya Dipideoin karena ini kan tempat umum Tapi yaudahlah ya Jadi aku cuma bisa ngasih video segini kualitasnya gitu guys Mohon maaf banget Ini juga aku mau lagi jalan-jalan dulu Kemana ini? Ke daerah kayak buat di kamar mandi gitu Aku beli odol yang kecil Karena di rumah itu yang gede masih ada Beli juga sampo Ini sampo buat suami aku Beli tisu Ini nih Ini aku beli tisu banyak banget ya Tiga bal gini Karena Ya begitulah ya guys Boros banget tisu guys Kalian tau kan Kalau misalnya ibu rumah tangga itu Emang boros tisu Oke ini udah beres belanjaannya Ini aku tinggal bayar aja ya Ke kasir Alhamdulillah hari ini tuh sepi Karena hujan Jadinya Aku gak ngantir lagi deh buat bayar Oke guys Ini aku mau bayar-bayar dulu ya Ini aku tarotarin dulu si belanjaannya Ke meja kasir Terus ini aku bayarnya pakai kartu debit Karena emang aku gak bawa cash ya Emang kebiasaan aku tuh kemana-mana Jarang banget pakai cash Padahal kan gak semuanya itu Punya embanking atau bank kan Jadi yaudah gak apa-apa Ini aku mau masukin barang-barang belanjaan aku ke mobil ya Alhamdulillah belanja kali ini selesai Aman dan nyaman Yang gak ngantri Oke karena aku lapar ya Disini tuh aku lagi makan igabakar Ini tuh igabakar favorit aku Yang ada di Purwakarta Karena emang rasanya itu enak banget Begitu iganya tuh gede banget Harganya juga murah Cuman Rp35.000 tuh udah dapet Si sayur sopnya itu guys Rasanya enak banget nih Buat kalian orang Purwakarta Wajib banget sih Cobain si igabakar ini Tempatnya itu di Perum Usman Cuman kali ini tuh aku lagi bad kali ya Lagi kurang beruntung Nasinya itu emang agak-agak Kayak nasi lama gitu Lembek-lembek gitu Tapi iganya tuh juara umum sih Ini sampe suami aku juga Nambah nasi saking enaknya Ini gede banget iganya tuh guys Aduh itu aku motongnya sampe Uprat apret ya Kalo bahasa Sundanya tuh Tapi aku tuh gak bisa move on Dari si igabakar ini Udah gede, enak, murah lagi Terus ini juga ya cuacanya Lagi hujan deres Sambil makan iga Terus dikasih Sop ya Terus minumnya juga Este manis dingin Uh Masya Allah Nikmat mana lagi Yang kau dustakan Gustino Agung Enak banget Bing-bing ini mah Kalo asal saya makan nih Sambil perjalanan pulang ke rumah Disini tuh aku nyampir Eh nyampir Mampir dulu ya Ke Toko buah langganan aku Rencananya sih Mau beli buah mangga Tapi disini tuh aku sapok Sama Jeruk yang warnanya Ijo Pas dicobain tuh Rasanya manis Aku baru pertama kali Nyobain Jeruk warna ijo Tapi rasanya tuh Manis banget guys Ini belanjaan aku Aku beli buah mangga Anggur sama Si jeruk ijo Dan alhamdulillah Aku udah nyampe juga Itu kucing aku Udah nungguin Katanya emaknya kemana Oke guys Thank you for watching Dan bye-bye